Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah, Kamis Pagi, kembali menelenggarakan vaksinasi masal anak pelajar usia 6-11 tahun dan masyarakat secara door-to-door serta vaksinasi booster di Kabupaten Pati dibagi menjadi 3 lokasi di kantor Kecamatan Jaken, Kecamatan Seluak, dan Puskesmas Tayu 1. Selain di Kabupaten Pati, Binda Jatong juga menelenggarakan vaksinasi masal di 13 kabupaten lainnya di antaranya Kabupaten Temanggung, Purworejo, Magelang, Pati, Rembang, Pakalongan, Batang, Tegal, Brebes, Boyolali, Sukaharjo, Banyumas, dan Banjarnegara dengan target sebanyak 19.000 peserta vaksinasi. Binda Jatong dalam kesempatan ini menerikan sebanyak 18 sentra vaksinasi di 13 kabupaten. Ada pun wilayah dengan pelaksanaan vaksinasi door-to-door yaitu di Kabupaten Banyumas, Purworejo, dan Magelang. Sementara untuk vaksinasi anak pelajar dilaksanakan di Kabupaten Temanggung, Rembang, Pekalongan, Brebes, Boyolali, Batang, Tegal, Pati, dan Banjarnegara. Sedangkan pelaksanaan vaksinasi booster dilaksanakan di Kabupaten Sukaharjo dan Pati. Kepala Puskesmas Jakan Agung Setia Widianto menyampaikan, untuk target vaksinasi di Kecamatan Jakan ialah 1.100 sasaran, dengan sasaran anak-anak tingkat TK dan SD, ASN, perangkat desa, dan pegawai dinas terkait, serta masyarakat umum untuk jenis vaksin yang digunakan ialah Moderna, Pfizer, dan Sinovac dengan pembagian jenis Sinovac diperuntukkan khusus untuk anak-anak. Sedangkan Moderna dan Pfizer untuk booster dan masyarakat umum. Kiranya kerjasama ini bisa berlanjut terus, karena untuk menaikkan tingkat capaian lansia di Kecamatan Jakan. Dan untuk jenis yang kita gunakan saat ini, untuk booster bisa dari Moderna, bisa dari Pfizer, dan bisa dari AstraZeneca, sesuai dengan SOP yang telah diberikan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pandi. Jaman Jakan, Ahmad dan Mangkun Negara mengungkapkan, saat ini pencapaian vaksinasi di Kecamatan Jakan sudah mencapai 78 persen. Diharapkan, dengan adanya percepatan vaksinasi dari BIN tersebut, dapat membantu meningkatkan capaian vaksinasi dan imunitas warga setempat. Ini kan kerjasama terjalin juga sudah sangat baik. Kedepan juga selain bisa nanti kita kan di wilayah desa-desa, barangkali nanti juga bisa bersinergi terus, dan bisa menyasar seluruh warga masyarakat yang memang belum dialokasikan untuk booster. Selanjutnya, Ahmad dan Mangkun Negara menambahkan, setelah vaksinasi kedua selesai dan juga dalam percapaian vaksinasi booster di Kabupaten Pati, sehingga besar harapan kami dengan diadakannya gerak vaksinasi masyarakat tersebut, sangat bermanfaat biaya keapresiasi kepada BIN yang telah bekerjasama dengan Muspika dan Kapus di Kecamatan Jakan. Dalam rangka untuk misi kemanusiaan untuk masyarakat di Kecamatan Jakan. Kedeputan Cahaya TV